Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pembanggilan terhadap 6 orang saksi dalam kasus korupsi kesepakatan kontra kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Dalam kasus ini, KPK juga berencana membanggil sejumlah pejabat PT PLN lain untuk dimintai keterangan. KPK membanggil 6 orang saksi dalam kasus sua pembangunan PLTU Riau 1 dengan tersangka Direktur Utama PLN Sofian Basir. 6 saksi tersebut yakni Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Sumpangkat Iwan Santoso, Direktur Operasi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PJBI Dwi Hartono, serta Direktur Utama PT PJBI Gunawan Yudi Haryanto. Selanjutnya, KPK juga memanggil Direktur Operasional PT PLN Batubara Joko Martono, Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali PJBI Iwan Agung Firz Tantara, serta Kepala Divisi Independent Power Producer PT PLN Muhammad Ahsin Sidki. Sama saja seperti di APD saya, tidak ada hal yang buat. Semua sudah terungkap di dalam di APD dan semua sudah terungkap di dalam persidangan. Silahkan nanti teman-teman dikatakan, hasil persidangan di APD 4, data-data-data di situ. Sama, selesai. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofian Pasir sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dari pemegang saham Black Gold Natural Resources, Johannes Budi Sutrisno Kocok. Penetapan Sofian sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang telah mencerat Eni Maulani Saragih, mantan anggota DPR, yang juga merupakan pemegang saham Black Gold Natural Resources, serta Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Sofian Basir bersama Eni Saragih dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Kocok terkait kesepakatan kerjasama kontrak untuk pembangunan PLT Uriaus I. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Andrew Arlien, Ainews melaporkan.